Selamat pagi sahabatku dan apa kabar? Selamat pagi sahabatku Dalam program Sambut Mentari Sebuah program yang bertujuan Untuk meningkatkan kualitas iman Dan menggali ilmu di inil islam Dan untuk anda sahabatku yang berada di luar jangkauan Audio frekuensi kami atau tidak bisa Mendengarkan suara Radioku dengan jelas Melalui audio frekuensi Anda bisa mendengarkan Sambut Mentari ini Melalui audio streaming di www.radioku.com Atau di www.radioku.com Anda juga bisa menyimak live streaming di Facebook Radioku Cirebon Dan seperti biasa Sahabatku ya di Sambut Mentari Ahad pagi ini kita akan kembali belajar Bersama Asadid dari Lembaga Pengamangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon Yaitu bersama Al-Ustaz Aziz Fadli Al-Ma'rif Yang Alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan di studio Kita sama beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Sebelum saat ini Allah masih mengkurangi kami kesehatan Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita semua panjang umur dalam kesehatan Pada Allah SWT Amin, amin, ya Rabbul Alamin Alhamdulillah, ya Rabbul Alamin Baik Ustadz di kesempatan Sambut Mentari pagi ini Ada tema atau materi apa Ustadz yang akan disampaikan? Insya Allah kita akan mengangkat Sebuah tema itu tentang Al-Ukhuwafillah Atau persaudaraan Karena Allah SWT Baik, Masya Allah Tawa dulu Ustadz untuk langsung menyampaikan materinya Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala La hawla wa la kuwata illa billah Yang senantiasa kami muliakan, kami cintai Guru kita semua Al-Muqarum Buya Yahya yang mudah-mudahan Beliau beserta keluarga diberikan oleh Allah Panjang umur dalam ketatan Serta sehat ul-afiyah Diberikan segala kemudahan oleh Allah Dalam segala urusannya Baik urusan dunia ataupun akhiratnya Dan kemudahan diberikan keistikomahan Agar senantiasa membimbing kita Agar semakin cinta Dengan baginda Nabi Muhammad SAW Dan agar semakin semangat untuk Beribadah meraih rida Allah SWT Dan yang kami cintai Para pendengar radioku Terkhusus pada kru radioku Mudah-mudahan Kita semua juga diberikan oleh Allah SWT Keikhlasan dalam beribadah Dalam pagi hari ini Kita insya Allah akan mengangkat sebuah tema Tentang Al-Ukhwah fillah Ini pembahasan yang amat penting Yang setiap dari kita harus Memahami ya Maksudnya kita sering mendengar Cinta karena Allah Cinta karena Allah Namun prakteknya seperti apa sih Kita perlu memahami Kita perlu mempertajam kesadaran kita Tentang makna ini Dan insya Allah akan kami Jelaskan juga tentang Caranya Tandanya Kemudian keutamaan-keutamanya Agar Kita menumbuhkan Di hati kita Kecintaan pada sama Adalah cinta karena Allah SWT Karena banyak orang yang salah memahami Makna cinta Cinta Yang sesungguhnya adalah Jika kita kembalikan rasa cinta ini Kepada Allah SWT Ya bukan hanya Hubungan antara guru dan murid Bahkan hubungan antara Antara orang tua dan anak Hubungan antara Sama temannya Ini juga harus berdasarkan Cintakan Allah SWT Karena yang menciptakan cinta adalah Allah Maka kita harus kembalikan kepada Allah SWT Agar cinta itu Akan langgang abadi Dan sebaliknya Jika cinta bukan karena Allah SWT Maka cinta itu akan musnah Akan punah Atau tidak akan memberikan manfaat Baik Nah Persaudaraan karena Allah Persaudaraan karena cinta Karena Allah SWT Ini adalah nimat besar Karena hanya orang-orang yang Sempurna keimanannya Yang dapat merasakan Persaudaraan karena Allah Cinta karena Allah SWT Maka orang-orang yang Membangun Menjalin suatu hubungan Baik itu persaudaraan Atau hubungan guru dan murid Yang tidak berdasarkan Cinta karena Allah SWT Ini Tanda bahwa Lemah keimanan mereka Lemah keimanan mereka Karena apa? Karena ya itu tadi Cinta tidak dimongkaran Allah Ini adalah karena Bisa jadi karena hawa nafsu Bisa jadi karena ada Unsur duniawi yang masuk Tujuan duniawi Ada juga orang yang Masya Allah Dekat dengan seorang Namun tujuannya adalah untuk Misalkan Mempromosikan Bisnisnya ada Bahkan banyak sekali Orang-orang kaya Dekat dengan Figur ulama Tapi tujuannya adalah untuk Menunggangi mereka Agar mempromosikan Brand bisnisnya Masya Allah Tapi insya Allah Pejuang-pejuang kita Yang bergabung di Di lembaga ini Insya Allah Orang-orang ikhlas mereka Temukan banyak sekali Orang-orang ikhlas Orang-orang yang Benar-benar cinta Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dekat dengan para ulama Adalah tujuannya Karena Allah Jadi itu Ini nimat besar Tentu kita harus Syukuri Syukuri Tidak semua orang Dapat Kenikmatan ini Persaudaraan karena Allah Nah Dan persaudaraan karena Allah Ini adalah Termasuk Paling agungnya Suatu ikatan Di Muka bumi ini Gak ada Ikatan Yang Yang Seperti ini Di agama lain Hanya ada di agama Islam Persaudaraan karena Allah itu Dan jika suatu negara Jika suatu organisasi Dibangun atas dasar ini Maka akan menjadi suatu negara Yang kokoh Yang saling mendukung Yang saling berjuang Akan menjadi suatu organisasi Yang semakin maju Semakin Kuat Ya kenapa Karena Cintaan Sama inilah yang akan Menjadikan Adanya saling Tolong menolong Adanya Saling Bahu membahu Saling menguatkan Sama lainnya Dan akan mengundang Pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala Ya Maka ini Suatu Sebenarnya Modal Utama Dalam Membentuk suatu Organisasi Adalah dibangun dulu Atas dasar cinta Karena Allah Karena disitu Ada Sekelompok orang Yang Dengan misi yang sama Visi yang sama Maka harus juga Untuk mengikat hati mereka Bukan saja Jasad mereka Kan gitu Ini terlepas Adanya bantuan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Itu jadi Persaudaraan karena Allah Ini adalah Suatu Apa Senjata besar ya Buat kita yang Pengen maju Dalam urusan Apapun Baik Ya Kemudian Jika kita Temukan Ada suatu tempat Yang Menjadikan kita Saling mencintai Karena Allah Kemudian Kita menemukan Ada orang yang Selalu Mengajak kita Menyeru kita Agar mencintai Sama muslim Karena Allah Maka ketahui lah Tempat tersebut Orang tersebut adalah Paling berharganya Sesuatu Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i Jika kau menemukan Sebuah tempat Atau orang Yang mengajakmu Cinta karena Allah Yang menyuruhmu Agar mencintai Karena Allah Maka ketahui lah Kau menemukan Sesuatu yang Sangat berharga Yang tidak Semua orang Menemukan Sesuatu tersebut Maksudnya sangat Jarang Maka jangan kau Tinggalkan Jangan kau jauhi Ini zaman Imam Syafi'i Dahulu banget Beliau sudah Mengatakan bahwa Orang yang Saling mencintai Karena Allah Sudah sangat jarang Apalagi saat ini Makanya di akhir zaman ini Kalau kita temukan Tempat seperti itu Ayo kita deketkan Jangan sampai kita putus Dari orang tersebut Jangan sampai kita Lepas dari tempat tersebut Berarti kita sudah Menemukan Mutiara lah gitu Dan Alhamdulillah Kita temukan Tempat seperti itu Maka kita harus Pertahankan Kita harus istiqamahkan Berarti kita sudah Menemukan nih Menemukan tempat Yang menjadikan kita Mulia Yang akan mendapatkan Naungan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita harus memahami Apa sih Definisi Pengertian Persaudaraan karena Allah Saling mencintai Karena Allah Itu seperti apa Para ulama Mendefinisikan Coba mendefinisikannya Ada yang mengatakan bahwa Al-Ukhwa filah itu Imtizazuruhin biruhin Yaitu Bercampurnya ruh Dengan ruh Tasofuh Bertemunya hati Dengan hati Jadi Ukhwa filah Karena Allah itu adalah Dibangun karena apa Karena Adanya Hati Dengan hati Yang saling bersambung Ruh dan ruh Mereka itu Bercampur Terikat Ini makanya Ribat iman Ini adalah Ikatan iman Bukan hanya Hubungan biasa Tapi Atas dasar Keimanan Atas dasar Keimanan Jadi Tidak cukup hanya Jasad dengan Jasad Atau Menjalin suatu hubungan Hanya dengan Perkataan Saja Tidak Ini justru Dibangun karena hati Sehingga Nanti Antara satu sama lain Sambung Saling merasakan Sakitnya Saudaraku Juga Saya merasakan Susahnya Saudaraku Juga saya merasakan Karena Sambungnya Hati dengan hati Berbeda Jika Suatu hubungan Yang hanya dibangun Ya Biasa-biasa saja Itu kan Karena hawa nafsu Bisa jadi kan Ya Antara dua belah pihak Ini hanya mendapatkan Keuntungan saja Tapi kalau Dibangun dengan hati Kan tidak Tidak mencari Suatu keuntungan Tidak Tidak akan Melirik pada Keuntungan duniawi Tidak Justru keduanya Akan saling memandang Kemaslahatan Yang dicintainya Untuk Urusan akhir Akhiratnya Maka Seogianya Siapapun Yang menjalin Suatu hubungan Baik itu Guru Dan murid Ataupun Antara orang tua Dan anaknya Dan Dengan temannya Hendaknya dibangun Atas dasar Cinta karena Allah Persaudaraan Karena Allah Subhanahu Wata'ala Maka Sambungkan Hati Anda Sambungkan Kita harus Menjalin hubungan ini Karena Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga hubungan ini Akan dilirik oleh Allah Subhanahu Wata'ala Menjadi hubungan yang Dibergahi Menjadi suatu ikatan Yang Atas dasar Keimanan Sehingga Kalau kita Menjalin suatu Ikatan Atas dasar Keimanan Kita akan Menjaga Menjaga Dari hal-hal Yang dibenci oleh Allah Dari hal-hal Yang melanggar Syariat Karena banyak sekali Orang yang Menjalin suatu hubungan Namun Ujung-ujungnya adalah Melanggar Allah Mengelakukan hal-hal yang Dibenci oleh Allah Banyak Banyak orang yang mencari Ridha Allah Karena pengen Nyenengin Makhluk Pengen nyenengin Temannya Pengen nyenengin Anaknya Rela mengambil yang haram Itu karena tidak dibangun Atas dasar Cinta karena Allah Ada Guru dan murid Juga sama Hanya sebatas Pertemanan biasa saja Bukan dibangun Karena Allah Temannya Sahabat Bukan dibangun Karena Allah Ya tadi Akhirnya Ujung-ujungnya adalah Melanggar Melakukan sesuatu Yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi itu Jadi Ukhwa filah itu Adalah Bertemunya hati Dengan hati Adanya ikatan Iman Antara Antara kedua Kedua belah pihak Baik Kemudian Persaudaraan karena Allah Itu Apakah ada dalilnya Ada banyak sekali Ayat-ayat yang Allah menghancurkan Untuk kita sering mencintai Dengan sesama Karena Karena Allah Inamal mu'minuna Ikhwatun Sejujurnya Orang-orang beriman Itu Ikhwah Ya mereka itu Saling bersaudara Ikhwah Adanya persaudaraan Kemudian ada Hadith Masal mu'minina Fitawaddihim Wa taruhumihim Wata'atufihim Mithul jasad Itajtaka minhu Adu Tada'alahu Sayur jasad Bis sahri Bis sahri Wal hummah Orang-orang yang beriman Dalam hal Saling mencintai Mengasihi Menyayangi Itu bagaikan Satu tubuh Apabila ada Satu anggota tubuh Yang sakit Maka Seluruh tubuhnya Sayur jasadi Bis sahri Akan ikut terjaga Gak bisa tidur Ya kita aja ketika Melihat Anak kita Laih sakit Gak bisa tidur Sama Kita juga merasa Gak tenang Gak nyaman gitu kan Ya mungkin saja Orang tua akan Tidak bisa tidur Tidak bisa Menikmati tidurnya Karena merasa khawatir Bahkan ketika Dia terlelap pun Yang dipikirkan adalah Anaknya gitu kan Itu Bagai gambaran Orang-orang yang Beriman Kemudian Wal hummah Dan merasa Panas Maksudnya terus Merasakan Sakitnya Yang diderita oleh Saudaranya Maka jika ada Saudaranya Yang bermaksiat Bukan yang Muncul di hatinya Adalah Merendahkan Dia bermaksiat Ya pantas saja Dia Diberi Musibah Sama Allah Orang dia Setiap hari Mabuk Ini sudah Kata-katanya Merendahkan Padahal Kalau dia Benar Imannya Maksudnya Sempurna Imannya Ya memang Kita Seperti Kayak Nabi Kita Berusaha Maksudnya Berusaha Untuk Menyempurnakan Keimanan kita Orang yang Senantiasa Berusaha Untuk Menyempurkan Keimanannya Maka dia Akan tumbuh Rasa Kasih sayang Kepada Samanya Ketika Melihat ada Hamba Allah yang Bermaksiat Maka dia Akan Ternyuh Tidak Pengen Karena Orang tersebut Akan Dibenci Oleh Allah Mungkin Saja Akan Disiksa Oleh Allah Maka Kita Juga Sama Kita Tidak Menginginkan Itu Menginginkan Ada Saudaranya Yang Beriman Disiksa Oleh Allah Dibenci Oleh Allah Seharusnya Seperti Itu Yang Di hati Seorang Yang Beriman Ya Itu Ya Jadi Banyak Sekali Anjuran Anjuran Dari Allah Agar Kita Saling Mencintai Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Keutamanya Fadilannya Sangat Banyak Ini Termasuk Ibadah Yang Agung Ibadah Agung Allah Mencifati Mencifati Ahli Surga Itu Dengan Membersihkan Hatinya Dari Dendam Artinya Mereka Menjadi Satu Persaudaraan Dengan Karena Allah Menjadi Satu Pehubungan Atas Dasar Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu kan Akan Dihilangkan Dari Penyakit Hati Dengki Dendam Iri Dan sebagainya Itu semua Penyakit Penyakit Hati Yang Sebenarnya Penyebabnya Karena Dia Menjadi Hubungan Bukan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Ada Dendam Ada Caci Maki Dan lain Sebagainya Itu tidak Ada di Ahli Surga Tidak Ada di Ahli Surga Kata Allah Kami Linyapkan Segala Rasa Dendam Yang Berada Dalam Hati Mereka Dan Sedang Mereka Merasa Bersaudara Muta Kau Maksudnya Duduk Saling Berhadapan Maksudnya Akan Bertemu Nanti Disana Ahli Surga Mereka Menjadi Satu Persaudara Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mereka Sudah Disucikan Hatinya Dari Penyakit-penyakit Hati Dendam Iri Dan lain Sebagainya Artinya Ibadah Termasuk Ibadah Bahkan Ibadah Yang Amat Agung Orang Yang Menjalin Hubungan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Halnya Solat Puasa Dan Ibadah Ibadah Lainnya Bahkan Persaudara Karena Allah Itu Sebenarnya Kita Pengen Menarik Kecintaan Allah Pada Kita Kata Allah Kata Allah Katakanlah Jika kalian Mencintai Allah Maka Katakanlah Wahi Muhammad Jika kau Mencintai Allah Jika kalian Mencintai Allah Maka Ikutilah Aku Maksudnya Apa ini Perintah Juga Nabi Muhammad Agar Menyampaikan Pada Umatnya Jika Kalian Mengaku Cinta Allah Maka Ikutiku Maksudnya Ini Mengajarkan Kita Agar Mencintai Makhluk Mencintai Orang Karena Allah Subhanahu Wata'ala Sebab itulah Allah Mencintai Mencintai Kita Orang Yang tidak Menayangi Yang di Bumi Tidak Akan Disayangi Ahli Langit Jadi Ini merupakan Ibadah Dan juga Merupakan Cara Untuk Mencintai Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Mencintai Makhluknya Dengan Mencintai Makhluknya Tidak Tergambar Kalau orang Mencintai Sesamanya Dia saling Mencacimaki Saling Dendam Saling Membenci Wah ini Sudah Sudah Kelewatan Batas Ngaku Beriman Pada Allah Tapi Sama Muslimnya Saling Mencacimaki Bahkan Ustadz Dengan Ustadz Saling Saling Mencacimaki Saling Aus Beda Antara Orang Menasihati Dan Orang Yang Merendahkan Beda Atau Orang Mencacimaki Beda Orang Menasihati Tidak Mencacimaki Namun Kadang Mencacimaki Itu Dengan Bisa Jadi Dalam Bentuk Nasehat Hati-hati Orang Yang Menasihati Tentu Yang Dikendaki Adalah Kebaikan Misalkan Ada Ustadz Dainya Itu Yang Coba Untuk Menasihati Menasihati Jamaahnya Menasihati Mungkin Para Ustadz Wajar Jika Menemukan Misalkan Sesuatu Yang Tidak Pantas Untuk dilakukan Oleh seorang Ustadz Ini namanya Menasihati Cuma Kalau sudah Ada Bahasa Cacimaki Cemo'oh Yang Dilontarkan Ini Sudah Bukan Nasehat Lagi Ini Sudah Mencaci Itu bisa jadi Karena Berangkat dari Kebencian Berangkat dari Kedengkian Jadi itu Ini termasuk Cara mencintai Allah Kita jika Pengen Dicintai oleh Allah Kita harus Cintai manusia Siapapun itu Bahkan kepada Ahli maksiat pun Kita harus Mencintainya Tanpa terkecuali Jika kita melihat Maksiat Yang dilakukan oleh Seorang hemba Maka kita bencikan Maksiatnya Jangan menci Orang Orangnya Dan Maksiatnya Itu yang menciptakan Allah Jadi itu adalah Hamba Allah Kita tidak tahu Akhir hayatnya Dia akan mati Dalam keadaan apa Kan gitu Selama masih ada di dunia Selama masih ada di dunia Kita tidak bisa Menghukum Memfonis Selamat tidaknya Seseorang Bahkan Sekalipun Ahli ibadah dia Belum tentu Dia masuk surga Mungkin aja Di akhir hayatnya Dan sebaliknya Ada orang yang Bermaksiat setiap hari Belum tentu Dia masuk neraka Belum tentu Mungkin saja Satu detik Sebelum dia meninggal dunia Dicebut nyawanya oleh Allah Allah Berakan hendak Untuk dia bertobat Kan itu Lah Ini kan berarti Tidak ada sebenarnya Kesempatan kita Untuk mencaci orang Untuk merendahkan orang Ya Baik ya Itu Termasuk Utamanya adalah Kita Adalah untuk Menarik Kecintaan Kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Kepada kita Insya Allah Nanti ada Ketaman-ketaman lainnya Dan juga ada Cara-caranya Setelah berikut ini Baik Terima kasih Pemeparan maternya Di sesi pertama kali ini Dan sahabatku Kita akan Jodak terlebih dahulu Kemudian kita akan Kembali melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Ustaziz Untuk anda tetap di Radio Koinspirasi Spirit Hati Radio Koinspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan dari Kompleks Lembaga Pengamang Anda Wah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Anda masih bersama kami Sahabatku Dalam program Sambut Mentari Dan kami ucapkan Terima kasih Untuk anda Yang masih bersama kami Baik anda yang Mendengarkan melalui Audio Streaming Di www.radioko.com Atau www.radioko.com Yoko Online.com Atau untuk anda yang Masih Bantengin Livestreaming Di Facebook Radio Koinspirasi Dan di sesi kali ini Kita langsung Lanjutkan Sambut Kuliah Pembelajaran kita Bersama Al-Ustaziz Baik Kita lanjutkan Kembali Pembahasan tentang Al-Ukhuwafillah Saudara Karena Allah Kita sudah sampai Di keutamaan-keutamaannya Yang pertama adalah Bahwa Al-Ukhuwafillah Termasuk ibadah Seperti halnya Ibadah-ibadah Sholat Sebuah sadan lainnya Artinya ada pahala Ada ganjaran yang Diberikan oleh Allah Kemuliaan yang Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Kuliah juga ini Termasuk cara kita Mendapatkan Kecintaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah Mencintai kepada Hamba yang dia Mencintai Makhluknya Ciptaannya Kemudian selanjutnya Adalah Orang yang Menjalin hubungan Karena Allah Atau orang yang Saling mencintai Karena Allah Dia akan Mendapatkan Hadiah spesial Nanti di akhirat Yaitu Naungan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada tujuh Golongan Orang Yang Akan mendapatkan Naungan Allah Di hari yang Tidak Akan dapat Naungan Kecuali dengan Allah Naungan Allah Disini Maksudnya adalah Perlindungan Allah Kasih sayang Allah Karena nanti Di akhirat nanti Dibada Mahsyar Orang akan Merasakan Sesuai dengan Amalnya Di dunia Orang yang Banyak dosa Di dunia Dia akan Mendapatkan Banyak Sengsaraan Di akhirat Termasuk nanti Dibada Mahsyar itu Matahari Yang diriwayatkan Hanya sejengkal Saja Ada orang yang Tenggelam Dengan keringatnya Ada orang yang Tenggelam dengan Darahnya Macem-macem Model siksaan Sesuai dengan Kadar amalnya Nah ternyata Ada pertolongan Yang Allah berikan Kepada siapa Kepada tujuh orang Termasuknya adalah Orang yang saling Mencintai karena Allah Mereka akan Mendapatkan Naungan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ini adalah Model besar kita Untuk mendapatkan Keselamatan Di akhirat Maka ayo kita Menjalin Hubungan Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Hubungan Dengan siapapun Ya Kemudian Termasuk Ketamaan lainnya Adalah Bahwa Allah Wafillah Ini termasuk Yang Menandai Bahwa Seorang itu Mendapatkan Keimanan Yang Sempurna Atau Mendapatkan Keimanan Yang besar Orang yang Menjalin Hubungan Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ini maksudnya adalah Termasuk Tanda bahwa Allah Mengandaki Dia untuk Menaikan Keimanannya Imannya Kita itu kan Naik turun Imannya Makhluk Awam Bukan Para ambiya Kalau para ambiya Semakin Meningkat Semakin Meningkat Sehingga Bisa mencapai Kesempurnaan Ya Kalau kita Dia naik turun Kadang naik Kadang turun Itu kan Itu kita Contohnya adalah Misalkan ada hadith Tidak akan beriman Ini kan Berat sekali Artinya Masa dikatakan Tidak dikatakan Iman Sehingga Mencintai Saudaranya Seperti Mencintai dirinya sendiri Berarti yang Tidak mencintai Saudaranya Karena Allah Dia tidak beriman Enggak juga kan Maksudnya adalah Kamalul iman Tidak sempurna Keimanan Seorang Artinya Orang tersebut Ya imannya Menurun Tidak akan bertambah Tidak akan Mencapai Berusaha untuk Mencapai Kesempurnaan Gitu kan Orang yang Mencintai Bukan karena Allah Maksudnya adalah Orang yang mencintai Karena Allah Dia akan diberikan Al-Allah Yaitu Kenaikan dalam imannya Gitu ya Dan ini Harusnya seperti itu Kita harus melakukan Sesuatu Yang menaikan Keimanan kita Yang menaikan Keimanan kita Karena ibadah itu Karena ibadah Solat itu dapat Menaikan keimanan kita Dan maksidat Yang akan mendorong Keimanan kita Sesuai dengan Kadar iman ini Orang akan Mendapatkan Kecintaan Allah Kalau Allah Mencintai seorang Berarti dia naik Keimanannya Tapi kalau orang Dibenci Allah Kalau Allah Benci pada seseorang Berarti Allah turunkan Keimanannya Mungkin karena Kemaksiatannya Maka kita harus Menaikan keimanan kita Dan Salah satunya adalah Dengan kita Saling mencintai Kita menjain Hubungan dengan orang Dengan dasar Cintakan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Sebenarnya banyak Cuma kita Menghadirkan Beberapa saja Ini Sebenarnya sudah cukup Untuk motivasi kita Agar kita Mencintai Sama kita Dengan Karena dasar Cinta Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Tidak ada Sama Saling mencaci Saling mendengki Saling mendandam Saling cemoh Sekarang Zaman fitnah Adanya media ini Luar biasa Adanya media ini Justru Sangat mudah sekali Mengadu dombakan Seorang Bahkan ulama Dianudambakan Ini zaman fitnah Luar biasa Ulama Perkataannya dipotong Untuk Mencaci ulama lain Padahal ulama tersebut Tidak mencaci Tidak mencemoh Tapi dibikin Seakan-akan Lagi mencemoh Ulama lain Atau kiai lain Atau da'i lain Ini kan luar biasa Ini kalau Gak bertobat Na'udubillah ini Akan disisa Sama Allah Ayo kita bikin Konten-konten Yang bermanfaat Jangan hanya Mencari viral-viral Ini Setan viral Ini sebenarnya Yang bermasalah Demi pengen Menaikkan rating Youtube-nya Rela untuk Mengedit-edit video Yang justru akan Membuat adu domba Membuat permusuhan Kalau orang ada Kecintaan Kepada samaannya Cintakan Allah Itu tidak akan Melakukan hal-hal Sedemikian ini Perbedaan pendapat itu Sebenarnya biasa Perbedaan pendapat Fikroh Pemikiran Itu biasa Cuman yang Masalah itu adalah Jika Tidak menghargai Pendapat orang Merasa bahwa pendapat dirinya Yang lebih baik Gitu kan Kecuali Kalau memang Pemikirannya itu Sudah keluar dari Dari Mayoritas ulama Atau Misalkan Memang Sudah ada Koidah-koidah Syariat Ada perkataan Yang sudah keluar Dari Islam Ada yang Perkataannya Hanya ini masalah Tidak sampai Mengeluarkan dia Dari daerah Tidak masalah Tapi kalau sudah keluar Ini baru Dipermasalahkan Baruan Kalau masih ada Pendapat lain Yang mengatakan Kebolehannya Ya biasa saja Baru kalau seandainya Sudah disepakati Keharamannya Ketidakbolehannya Nah ini yang harus Kita ingkari Kalau ada saat ini Zaman ini Ada yang Memperbolehkan Buka kerudung Itu yang harus Kita Perangi Atau Memperbolehkan Zina Tapi kalau Masalah-masalah Fru'inya Apa yang Dipada debatkan Maka Orang yang Luas keilmuannya Dia akan sedikit Mengingkari Maksudnya apa Maksudnya Dia akan faham Oh ternyata Masalah ini Masih ada yang Memperbolehkan Oh ini gak keluar dari Ijma'ah Oh ini Oh ini Bahkan ketika ada Yang membedai Pendapatnya pun Pemikirannya pun Dia akan mentakwili Oh ternyata mungkin Dia memilih Pemikiran itu Karena alasannya Seperti ini Seperti itu Maka kita harus Membangun Membangun Hubungan kita Dengan siapapun Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk Sekarang juga Antara Kreator Youtube Soalnya Cacimaki Ya ini Biasalah Cuman ini Bahayanya Itu kalau sudah Ngotak Ngatik Tokoh Ulama Kiai Luar biasa Karena ini Akan mempengaruhi Umat Akan Memecah belakang Umat Ini bahayanya Pengikut ini Dengan pengikut itu Abur musuhan Yang satu Jelekin Kiai Yang satu Yang satu Yang lain Wah ini luar biasa Mau sampai kapan Kita ini Saling Bermusuhan Saling mencacimaki Ya Tidak ada Islam itu Mengajarkan yang demikian itu Islam itu indah Sebenarnya Islam itu indah Dari dulu Jamannya Para sahabat Juga Banyak yang Berselisih Berselisih Pemikiran Tapi mereka Saling mencintai Karena Allah Mungkin kita Di meja Rapat saja Berbeda pemikiran Setelah keluar itu Kita salam salaman Nantai Ya Tapi Insyaallah setelah ini Kita akan Berusaha untuk Membangun kesintaan Karena Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Tanda-tandanya Seperti apa Ini yang perlu kita Ketahui juga Bahwa Tanda orang yang Cintai seorang Karena Allah Itu Adalah Adanya saling mendoakan Saling mendoakan Kita harus ingat-ingat lagi dong Hikmah Buya Yang ke-13 Bahwa Silaturahmi Itu adalah Bertemunya hati Dalam cinta Karena Allah Bukan sekedar Bertemunya jasad Ini sebenarnya Buya Memaknai Ul-Ukhwah Fillah Karena Allah Itu seperti ini Bukan hanya Bertemunya jasad Dengan jasad Saja tidak Jika harus ada Pertemuan jasad pun Itu adalah Untuk mempertemukan hati Pertemunya hati Tandai dengan Pancatan doa Saat berpisah Nah ini Jadi kapan Seorang itu Sudah Mencintai samanya Mencintai seorang Dengan hatinya Mencintai seorang Karena Allah Yaitu Di saat berpisah Dia pancatkan doa Untuk saudaranya Nah ini Ini kita harus bangun Semacam ini Ketika kita rapat Kita berbeda pendapat Maka setelah itu Kita mendoakan Orang tersebut Ini Tanda orang Mencintai Allah Subhanahu Wata'ala Bukan hanya Masya Allah Bertemu jasad Dengan jasad Makan-makan Ketawa-ketawa Setelah itu Biasa saja Nah ini kan Repot Apalagi jika kita Menemukan Misalkan dalam Satu perkupulan Ada orang yang Mohon maaf Misalkan Digincirkan Pemikirannya sama Allah Kita doakan Mudah-mudahan Allah perbaiki Pemikirannya Diberikan pemahaman Yang benar Doakan Bukan malah Justru Tumbuh Kedengkian kita Loh Kok Dia fatwanya Seperti ini Waduh Sesat Masuk neraka Wah ini Gak beres Kita ingatkan Kalaupun misalkan Gak diterima Kita doakan Ini tanda Tanda kita Mencintai Hamba Allah Karena Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian ada Hikmah Buya juga Yang ketiga Tanda ketulusan Dalam persahabatan Tulus dalam persahabatan Dari hatinya Itu adalah saling Mendoakan saat Tidak saling bertemu Sungguh dusta Mereka yang menjadi Persahabatan Tapi tidak saling Mendoakan Di saat berpisah Jadi ayo kita Jika pengen Menumbuhkan Cinta Karena Allah Menumbuhkan Persaudahan Karena Allah Ayo kita Dibangun dulu Melalui Doa Kita doakan Tengah malam Mudah-mudahan Teman kita Dihampuni dosanya Dihancarkan Permudah segala urusannya Ini juga akan Melunakan sebenarnya Kita yang punya Dengki Pastilah setiap orang Itu ada Nanti Was-was dari Setan ini Untuk Dengki Untuk benci Untuk dendam Ada pasti Karena kan Namanya orang Kita berhubungan Dan orang pasti Kadang ada orang Yang berbuat salah Pada kita Kalau kita Mendoakan Setiapnya Ini merendam Merendam Mungkin rasa kesel Kita kan Yang itu Justru akan Menyebabkan kita Dendam Ke orang yang Berhasil pada kita Kan bisa jadi Tapi dengan Mendoakan ini Untuk merendam Ini makanya Obat terbaik Kita ketika Dibuat kesal Didolim Sama orang Yang mendoakan Orang yang Menggolimi kita Wala Justru akan mendapatkan Seperti yang Dia dapatkan Atau orang yang Lagi dapat Nikmat Pasti Mungkin Kita merasa Kita tidak Mendapatkan Nikmat tersebut Mungkin Akan ada Kedengkian Di dalam hati kita Ketika kita Mendoakan Allah akan Merendam Yang mungkin Menjadi Bibit-bibit Kedengkian Kita Doakan Ada orang Masya Allah Dikasih nikmat Mobil sama Allah Kita doakan Biar Allah Kasih garasinya Belum punya garasi Luar biasa Ini obat Manjur banget Manjur banget Maka bohong Jika ada orang Yang aku cinta Karena Allah Cintakan Allah Tapi tidak saling Mendoakan Ini yang pertama Kemudian Yang kedua adalah Tanda orang itu Saling mencintai Karena Allah Dia akan saling Mengingatkan Karena Allah Subhanahu Wata'ala Hikmah Buya yang kedelapan Sahabatmu Adalah orang Yang disaat Engkau melakukan Kesalahan Sangat bersemangat Untuk mengingatkan Mengingatkan Maka kita harus Memudayakan Dalam suatu Hubungan Itu adalah Mudah untuk Mengingatkan Dan mudah Untuk Diingatkan Jangan sampai Kita hanya Menjadi golongan Model pertama Senang Mengingatkan Tapi kalau Sudah diingatkan Langsung Membusukkan Dada Apa yang ini Itu junior Saya senior Ini juga Sombongan Kita Disamping kita Mengingatkan Ini perlu juga Biar kita Enggak egois Kita mengandalkan Kebaikan diri kita Tapi tidak mengandalkan Kebaikan orang lain Salah satunya Contohnya itu tadi Senang diingatkan Masya Allah Syukron 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 Tapi tidak Mau mengingatkan Di saat Temannya bersalah Ini juga egois Dia mengandalkan Kebaikannya sendiri Tidak mengandalkan Kebaikan orang Orang lain Makanya Atas Sedina Umar Nikmat paling besar Itu kalau kita Ketemu sama orang Yang senang Nasihatnya kita Luar biasa Cuman Kadang kita Kalau sudah Di nasihat itu Kayak merasa Direndahkannya Ini yang Menjadikan kita Menolak Kebenaran Nasihat dari orang Karena merasa Kalau nasihat itu Sebenarnya Kayak Hakikat merendahkan Tidak Padahal Itu untuk Membangun kita Ini kita Harus sadari dulu Orang nasihati kita Sepahit apapun Itu sebenarnya Untuk memperbaiki Kita Namanya Wajar lah Namanya Orang lagi Ngobatikan Harus sakit Pahit dulu Makanya Budaya kan Saling Mengingatkan Senang Diingatkan Dan Senang juga Mengingatkan Cuman Memang Ini awas Kadang ada orang Yang Ya Ilmunya Enggak Belajar Cuman Dengar ini Sudah cukup Sudah Selesai Dalam Mengingatkan Juga ada Cara-caranya Karena Ada Hibauan Ente harus Senang mengingatkan Saudara Ente Mengingatkan Tanpa Kenal Tempat Tanpa Kenal Waktu Uslubnya Caranya Ya Salah Padahal Tidak Ada adab-adabnya Dan Mengingatkan Dengan bahasa Yang halus Kemudian Ya memang Ini beda ya Nanti Kalau guru Dengan Muridnya Mungkin Dengan bahasa-bahasa Yang kasar Memang justru perlu Karena itu terbiah Untuk mengkikiskan Kesombongannya Ya kan Atau misalkan Suami Dengan istrinya Gitu kan Perlu juga mungkin Ada sesaat-saat Dengan bahasa yang halus Atau sesaat-saat Dengan bahasa yang Agak Lumayan Kasar Itu Karena terbiah Ada Tapi kalau kita Dengan teman kita Yang jarang ketemu Yang Seseaat saja Itu ya dengan Bahasa yang Halus Kemudian Jangan Di depan orang Jangan Di depan orang Sebagian mengatakan Orang yang menasihati Di depan orang Itu dia Bukan menasihati Tapi merendahkan Wati-hati Kadang kita langsung Ada orang Yang menakutkan kesalahan Langsung Di grup lagi Disaksikan banyak orang Ini namanya Merendahkan Itu bukan Menasihati Kalau menasihati Set pribadi Apalagi ini Kaitannya dengan Aib Ataupun apa Jangan di grup Itu ya Kemudian untuk Menumbuhkan Kecintaan ini Kita harus Berawal dari Ungkapan dengan Lisan Ada sahabat Nabi yang Dia mencintai Mencintai Sahabatnya Karena Allah Akhirnya disuruh Sama Nabi Muhammad Ucapkan Itu ke Saudaramu Ucapkan Kalimat itu Ke saudaramu Bahwa Kamu mencintai dia Karena Allah Karena ini Untuk memperkuat Kecintaanmu Kepadanya Kata Nabi Perintahnya Ayo kita Dari saat ini Kita sering Saya cinta Mencintai Karena Allah Saya mencintai Karena Allah Saya mencintai Karena Allah Kemudian yang kedua Dengan beri hadiah Tahadu Tahabu Saling memberikan Hadiah Kalian Sehingga Kalian bisa Saling mencintai Kemudian Dengan Ifsa Salam Dengan Menebarkan Salam Untuk menemukan Cinta juga Peduli Dengan sama kita Itu termasuk Sebab-sebab Untuk menemukan Kecintaan Pada orang lain Baik mungkin Itu saja sedikit Dari kami Tentang Pembahasan Karena Allah Mudah-mudahan kita Dijidikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saling mencintai Karena Allah Berkumpul Karena Allah Saling menziarai Bislah terahmi Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Allah Tumbuhkan Kecintaan Kepada sama Cinta Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Allah hindarkan kita Dari Cacimaki Dari kedengkian Dari dendam Dan dari penyakit-penyakit Hati lainnya Mudah-mudahan kita Diterima Ala Allah Subhanahu wa ta'ala Amal ibadah kita Amal ibadah kita Diberikan keikhlasan Ala Allah Subhanahu wa ta'ala Ketulusan Dan mudah-mudahan kita Selalu sambung Dengan Orang-orang mulia Guru-guru mulia Dan makhluk yang paling mulia Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Mudah-mudahan kita Selalu Dicintai Ala Allah Diridai Ala Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dicintai Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga Allah memberikan kemampuan Kepada kami semua Untuk bisa memahamnya dengan baik dan benar Serta dapat mengawalkannya Amin Amin Terima kasih juga untuk sahabatku Atas kebersamanya Dan kami mengucapkan Terima kasih juga Kepada Radiko Network Yang sudah merelai acara sambut mentari Di pagi hari ini Ada Radiko 104,8 FM Kudingan Radiko 92,4 FM Manjalengkah Radiko 104,7 FM Batam Radiko 1089 AM Bogor Radiko 88,8 FM Kuboraya Pontianak Radiko 89,6 FM Purbalingga Radiko 87,6 FM Braukaldim Radiko 106,3 KCG Martapura Dan Radiko 93,6 ACM Besar Kami mohon maaf Sahabatku atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf Jika ada kata-katanya salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa ke Fartul Majlis Subhanakallahumma wabiham tika Ashadu ala ila ila anta astagfirka wa atubwilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!